Beginilah kondisi Nenek Sahriyati, usai menjadi korban perampokan saat terbaring di rumah saudaranya. Nenek berusia 72 tahun ini mengalami luka rebek di dahi dan lebam pada mata kanan, usai dirampok pelaku yang menyetroni rumahnya di Dusun Keperan, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Bangaran. Aksi perampokan itu terjadi pada Kamis Dinihari. Ketika itu korban yang tengah terlelap tidur didatangi pelaku yang berhasil masuk ke rumah melalui pintu belakang. Seketika itu pelaku langsung memukul korban dengan benda tumpul dan merampas kalung di leher korban. Usai kejadian korban langsung berteriak minta tolong, namun pelaku berhasil melarikan diri. Polisi dan warga yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kurang lebih jam 12. Tahunya ibu gimana itu? Nggak, waktu itu malamnya ada orang teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, kayak gitu. Pas katanya saya itu, anaknya itu, anaknya kayak gila. Itu kalau malam sering kayak gitu, memang anaknya. Udah ditira anaknya. Pas keluar saya, pas keluar, ibu itu ada di luar, ada di tirasnya. Pas duduk kayak gini, darahnya keluar. Si ibu itu? Iya, saya nggak ke sana, lari saya ke sini, takut. Pas saya keluarganya kan di sana, dibangunin sama saya. Pas ke sana, ibu saya lagi ke sini, kesayangan juga. Pas itu warga kan banyak yang kesayangan juga. Banyak yang datang asli. Kasus pencurian disertai pemberatan ini, kini ditangani Satreskrim Polresitu Bondo. Andi Nurholis, GTV.